assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman suanya kembali lagi di Masudra SKD channel Oke kali ini saya akan menerka-nerka kira-kira apa saja yang akan muncul di ujian P3K tahun ini 2021 nah seperti yang saya dapatkan di telegram di grup-grup telegram itu banyak sekali yang mengirimkan tentang FR atau file file report SKB SKB ini hampir sama dengan P3K yang teman-teman untuk materinya Nah apa saja yang muncul ini nomor satu adalah komponen prota nomor dua komponen promise jadi dihafalkan prota promise silabus RPP ini komponennya apa saja nah ini tidak ada salahnya kita belajar dari FR FR terdahulu supaya kita mudah memetakan apa saja yang perlu dipelajari nomor tiga prinsip penilaian itu ada sembilan atau sepuluh itu ya yang adil saat adil atau yang sahih atau valid objektif adil berkesinambungan dan lain sebagainya dan lain sebagainya lalu remedial remedial itu berarti kalau yang tidak mencapai KKM ini ikut remedial nah remedial ini apa saja ada remedial kelompok ada pengulangan materi dengan metode berbeda dan ada remedial berbeda dan ada remedial secara mandiri lalu pengayaan jadi yang lolos KKM itu berarti masuk pengayaan bahan ajar 7 menentukan diskon kedua ini matematika 8 menentukan median dan data tunggal juga matematika cerita persamaan dua variabel FPB nilai P dari optionnya keliling dan diameter 12 menentukan energi mekanik yaitu energi kinetik ditambah energi potensial pada gambar pohon 13 menentukan oksigen pada gambar di dalam ada tumbuhan 14 menentukan tema pada cerita narasi 15 parafrase puisi 16 kalimat efektif itu teman-teman yang bisa dipelajari ini memudahkan kita untuk memetakan apa-apa saja yang perlu dipelajari kalau kita mencari di google komponen prota SD itu diantaranya adalah identitas meliputi kelas muatan pelajaran dan tahun pelajaran dan yang kedua adalah format isian tema sub tema dan alokasi waktu kalau ini supaya memudahkan saya menyingkatnya dengan item sub alok i itu identitas tem itu tema itu tema dan alokasi waktu itu adalah komponen prota kalau komponen promes ya item sub jaran albumingkat i itu identitas tem itu tema sub itu subtema jaran itu pembelajaran ke al itu alokasi waktu bu itu bulan ming itu minggu ket itu keterangan itu cara saya menghafal komponen prota dan promes ada lagi komponen silabus dan komponen rpp juga ada hafalannya bisa dicari di video-video saya sebelumnya lanjut ke prinsip penilaian nah kalau prinsip penilaian itu ada sembilan yaitu sakih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan sistematis, beracuan kriteria dan akuntabel ini bisa di screenshot bisa dibaca-baca ya teman-teman atau cari referensi di google itu banyak sekali referensinya dan penjelasannya juga lengkap oke itu teman-teman untuk prinsip penilaian ada sembilan kalau remedial berarti bagi siswa yang tidak memenuhi TKM itu ikut remedial dan kita harus juga bisa menghitung berapa persen itu siswanya kalau tiap jumlah siswa itu beda remedialnya kalau di bawah 20% berarti remedialnya adalah pembelajaran mandiri kalau 20% sampai 50% itu pembelajaran kelompok jika yang remedial adalah 50% lebih itu adalah guru harus mengulang materi dengan metode yang berbeda oke teman-teman semoga bermanfaat dan semoga lolos P3K nya selamat belajar dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh